Hai, pada kesempatan kali ini, saya dari tim Electron akan menjelaskan cara penggunaan dan cara duplikat sebuah kartu RPID untuk frekuensi 125 kHz atau yang disebut proximity dan 13,56 MHz atau yang disebut niver disini kami hanya menjual 3 duplikator yang kami kodekan dengan 123D04, 123D03, dan 125D01 untuk yang ini kami belum jual, tapi kami akan mendemokan perbedaannya apa saja kita mulai dari sini ini D01 maksudnya hanya bisa duplikat untuk frekuensi 125 kHz ini harganya sekitar Rp60.000an, karena hanya bisa menduplikat satu frekuensi saja memakai dua baterai tipe A ketika hidup seperti ini disini saya ada beberapa sampel kartu yang bisa dipakai untuk menduplikasi kartu di sini kita harus memakai yang 125 kHz ini contoh 125 kHz biasa untuk mengetahui kartu 125 kHz itu bisa dengan cara di terawang antenanya akan bulat seperti ini itu 125 kHz cara duplikatnya kita tekan red di sini nah kalau tertulis pas ini berarti berhasil untuk membaca tinggal kita duplikat ke T577 kami ada T577 ini yang bekas D04 nah ini kenapa kami tulis D01 bekas karena kalau sudah di-write dengan alat ini tidak bisa di-write dengan alat yang ini atau sebaliknya kita coba write mungkin ini sudah pernah di-write dengan alat lain kita coba read lagi gagal ini juga sudah pernah di-write dengan D04 gagal contoh duplikat saya ambil contoh yang lain jadi ini T577 yang pernah di-write dengan D01 kita coba lagi nah ini sudah berhasil jadi ya beginilah cara duplikatnya ini ada tombol on off nya juga lebih gampang sih menggunakan ini tapi hanya untuk satu frekuensi selanjutnya kita akan coba untuk alat yang kedua jadi alat kedua ini juga menggunakan baterai kita tekan powernya nah kita bisa pilih frekuensi ada lumayan banyak disini kalau kalian bisa lihat frekuensinya kita bisa pilih disini selector ini untuk rate ini untuk copy atau import disini untuk write kita coba mevi rc card berarti itu 13,0 mevi rc card kartu mever itu tidak ada uid disininya karena dari publiknya begitu terus kita duplikat ke wbcnb oke itu kode di toko kami nah ini tapi ini kami tidak jualnya hanya sampel ini harusnya bukan yang harusnya seperti ini wbcnb tapi ini contoh aja mati dulu nah itu wbcnb nah itu sudah sama maka mati begitu itu acara duplikatnya untuk terima lima juga sama karena sampel kartunya terbatas jadi saya cuma contohin satu frekuensi aja bisa baca juga sih sebenarnya atau kalian mau dengar kartu id nya yang mana dibaca disini bisa tekan rate nah jadi yang dibaca itu yang depannya ini oke kita lanjut ke duplikator selanjutnya duplikator selanjutnya ini lebih istimewa lebih bagus lah dapat kabel ini juga jadi bisa dihidupkan dari pc atau dari powerbank dengan kabel kita coba dari kabel aja sebelumnya kita lihat dulu disini menggunakan baterai juga triple A empat buah bagian belak seperti ini bagian depan seperti ini kita pasang basing langsung hidup disini ada keterangan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alat ini kita confirm kita bisa pilih frekuensi disini atau di bagian ini disini enaknya ada layar kita bisa tahu ini IP apa seperti ini ada beberapa IC ada hit juga bisa di copy ini kartu yang terekripsi nanti saja contohnya sedikit sekali kita coba ini ini kartunya terenkripsi jadi ada tulisan seperti ini kartu encryption please connect komputer di kode kalau tidak terenkripsi seperti ini hanya read sukses saja nah alat ini bisa untuk mendekot enkripsi yang ada di kartu ini dengan cara kita hubungkan ke pc disini kita cabut dulu atau kita coba yang lain dulu disini kita baca 125 kHz wah ini karena mungkin bekas di 01 nah nangkap yang tadi atau ini yang tadi oh yang ini eh mungkin oh iya salah pilih ini ICTPA masih ya modenya ini sebaiknya tekan scan saja jadi otomatis miliknya ini terbaca kok ini ini juga terbaca kalau ini mungkin agak rusak kita duplikat di sini ada T55 menggunakan D04 kita coba saya isi nomor custom kita duplikat dari ini juga bisa misalnya kita read tuh kalau ini ini untuk tombol back ini untuk tombol clear misalnya kalian sudah input kalau clear untuk buang kalian ini untuk kembali ini tekan copy bunyinya sibuk sekarang kita tekan tombol ini tekan tombol right sukses coba kita baca lagi ya anggap aja kita matikan kita tekan scan kita tekan sukses sudah sama idnya dengan yang tadi oke nah sekarang kita coba untuk mendekod menggunakan pc kita hubungkan dulu ke pc disini kita hubungkan nah waktu terhubung langsung menyala kalian jangan tekan apa-apa dulu disini ada muncul yang tadi kita lihat di pc isinya ya bentar nih di pc isinya ada tulisan usb drive ini isinya software untuk mendekod kalau kalian tekan oke confirm sebelum kalian buka aplikasinya makanya akan hilang langsung gak cahaya nih kita lihat tuh aplikasinya kita tekan oke dia langsung eject jadi kita matikan dulu kita hidupkan lagi tuh masih ada kan coba kita matikan atau oke dragnya akan hilang nanti akan muncul lagi tuh jadi kita buka dulu programnya smart decoding v4 smart decoding v4 ya itu ya nah tekan oke baru kita tekan oke disini tuh setelah terbuka alatnya baru kita tekan confirm disini gak apa-apa jangan hilang tapi aplikasinya masih terbuka disini ada mf1 inter-encrypt sheet kita tempelin aja di belakang gak perlu tekan apa-apa lalu tekan start decoding tuh alatnya langsung mendetect ini langsung mendecoding setelah selesai setelah selesai disini ada tulisan decode sukses plus the red key tinggal kita duplikat ke yang wbcnb tadi mana tuh nah ini tinggal kita duplikat ke sini red sukses oke begitu cara decodenya ya begitu cara decode menggunakan D04 ini alatnya lumayan bagus kita bisa input juga cara inputnya kita tekan input disini kita masukin angkanya 1 4 7 2 5 8 maksimal 7 atau 6 lah gitu kita tekan import lagi confirm please input tekan input lagi sudah benar kata dia baru kita red nah sudah sukses kita bisa coba scan ini kita buang aja kita coba scan tuh oke begitu cara duplikatnya ya kita kembali lagi ini kita tutup saja ini menggunakan D04 alatnya bisa serba guna praktis juga harganya juga sekitar 500 ribuan kalau yang ini itu 300 ribuan 300-200 lah kita kembali kesini nah ini alat yang keempat yang belum kami jual harganya sekitar 1 juta lebih lebih mahal sih tapi fungsinya agak jauh beda dengan ini mending kalian beli ini lebih bagus ini lebih besar kayak hp ini ada suaranya layarnya juga bagus sih memang ini ada menggunakan baterai bisa kita hidupkan dengan komputer juga di bagian atasnya ada port micro usb dan micro b kita pasang disini langsung aja colok di pc atau disini dulu ya ini memang agak lama yang di bagian depan daripada ini disclaimer nya sama mungkin sama oke disini ada 4 menu ada smartcard decode sistem sistem isinya ya cuman ini terus ada remote control ini bisa digunakan lo di upgrade dulu katanya oke bentar ya ada gangguan nah disini ada menu menunya kita bisa lihat tadi tadi ya kita menu smartcard nah ini tampilannya untuk pilih frekuensi disini kita bisa tekan card disini gak ada suara seperti itu yang bisa baca nomor kartunya hanya bunyi titit seperti ini ya yang ini agak kurang enak karena gak tahu 125 apakah bisa hit atau enggak kalau kita coba read disini tuh dia bunyi seperti ini kalau yang terenggip tadi ya sama ada tulisan decode juga bisa otomatis juga untuk pilih frekuensi ya intinya sama aja dengan ini cuman beda ini sualanya lebih beda seperti suai komputer contoh kita read kita write gimana nih kartunya ini kartu ML1 biasa kita coba write 5577 aja sini ada kartu 125 di sini sukses ya ini benar D04 entah alat ini bisa untuk semuanya atau apa kami belum coba juga kadang D04 tidak bisa D01 ataupun sebaliknya kita akan coba buka aplikasi decode dari aplikas dari alat ini caranya sama disini jangan tekan tombol dulu kita lihat divisinya kita bisa lihat disini isinya dia ada usb ini tekan oke langsung hilang coba kita matikan di kita 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 buka dulu aplikasinya oh ya perangkat ini punya aplikasi terdeteksi sebagai virus di komputer menurut saya sebaiknya kalian matikan dulu antivirusnya atau kalian allow aja disini saya manage setting antivirusnya dimatikan dulu load semuanya matikan aja kita ulang lagi ini sudah dihapus kita matikan wah program ini sudah dihapus kacau harusnya data dari program ini tidak bisa dihapus nanti saya coba cek dulu oke untung masih bisa di restore di bagian sini terdeteksi sebagai trojan ya lumayan bahaya kita buka aplikasinya sebaiknya saya simpan dulu nanti aplikasinya jadi tidak akan hilang lagi di program ini nah aplikasinya seperti ini kita lihat pilih smartcard ini M1 yang terenkripsi tadi tadi di belakang tempelin terus tekan begin beginning dia langsung mendeteksi USB connection decoding success ini decodnya juga sebentar mungkin aplikasi decodnya bisa pakai yang tadi juga yang bawaan ini oke please write nih saya belum tempel linkak punya disini bisa tekan modif nah disini ada modif block block datanya bisa diubah juga tuh seperti ini disini juga ada additional direction ya ini belum ada fiturnya id id di card restore bisa juga disini jadi ini aplikasinya lebih lengkap dan bisa lebih banyak fungsinya jika ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar mengenai alat duplicator yang kami punya tub ini tipinya kotak ini bulat sepertinya dual frekuensi ini harusnya dia satu aja ini ya jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar kalian bisa cari alat ini di toko kami di tokopedia tokopedia dot com slash elektron oke terima kasih di toko di toko di toko toko toko